Assalamualaikum Wr Wb Doakan tahun depan bisa 4 kali Ya, karena ini kebahagiaannya Karena full sampai Desember Jadi saya harus mengingat-ingat nanti Di November kita harus jatik-jatik lagi Bapak Jaya Terima kasih Bapak Jaya untuk pelayanannya Doa berkati Untuk pelayanan pada pagi hari ini Untuk pengumuman seminggu sepekan Sama saudara Kita ada KDM Madera Apu di rumah Papa Dumballa Jam 18.30 Kami hundang kehadiran teman-teman Untuk datang KDM Untuk rindu di cas lagi di tengah minggu Lalu children prayer di kampung Lai juga Sudah mulai lagi minggu lalu Di kampung Cintai juga Sabtu mulai di rumah Papa Dumballa Hari minggu kita ibadah Jam 10 Tapi Kami mengundang Buat teman-teman Saudara-saudara Yang ingin untuk Persiapan doa Seperti ibadah Yaitu jam 9 Kami hundang untuk datang Jam 9 pagi Untuk persiapan Kita masuk ke dalam hadiran Tuhan Nah demikian pengumuman sepekan Saudara-saudara Pengumuman Papahan Saya ditugaskan oleh Satu pendeta Pengijil Hamba Tuhan juga Dia ini misi untuk Terbeban di Sekolah-sekolah PAU Jadi ada 60 guru Di Kupang Gajinya 1 bulan 250 ribu Itu 1 bulan Sebelumnya katanya tempat lain Sanya 100 ribu Ini dia naikin 250 ribu Nah di dalam perjalanan Dia habis misi Dia ketemu Ada tetani lebah Dan Beli apa itu madunya Ya saudara-saudara Nah Dia akhirnya Awalnya hanya untuk Jual ke sekitar Eh ternyata Madunya bagus Jadi Ada pengiriman berikutnya Eh terus banyak lagi permintaan Ada pengiriman lagi Terakhir saya juga lihat di Facebook Karena saya tahu Pernah Pernah merasakan Waktu saya sakit Sedikit kesaksian ya Pagumala boleh minta Waktu 2 menit Boleh kok kembali ya Saya pernah sakit mas Saudara-saudara Karena salah minum kopi Ya Itu Udah ke dokter umum Udah sembuh Ke dokter internis Juga gak sembuh Di tengah jalan Mual-mual terus ya Akhirnya saya minum Padu hitam Dan itu Puji Tuhan Tuhan pakai Dan Tuhan bawa Kasih ke orang kopi ya Jadi dengan padu hitam Yang pahit Sakit mas saya sembuh Makanya saya juga mau Akhirnya saya beli Sama Pak Joko ini Pas saya publik Buat saya pribadi Eh dia cerita Begitulah di ceritanya Nah ini madunya Saudara-saudara Jadi ada madu hitam yang manis Dan ada yang pahit Karena ibu gembala Sudah terlalu manis Dia tidak suka minum yang manis Jadi minum yang pahit Saya beli yang pahit Saudara-saudara Dan uangnya ini Keuntungannya ini Murni untuk membantu Membayang gaji buruk Di Kupa Ya jadi ini murni Hasil madunya ada Lebah hutan Bukan tenang Tapi lebah hutan Jadi jauh lebih bagus kan Kayak kita makan ayam Main kampung gitu loh Bukan ayam Bukan ayam Untuk tenang gitu Nah ini Harganya 100 ribu Kalau yang ini Kalau tidak salah 225 220 ribu ya Jadi ada 4 Variasi Warna coklat Satu Yang kecil dan besar Terus yang hitam Ada manis dan pahit Nah ini kecilnya Harga 100 ribu Sekali lagi Saudara-saudara Kalau saudara-saudara Membeli Ini sudah membantu Gaji satu bulu Belum sampai satu bulu Kalau satu botol ini Belum sampai satu bulu Belum loh Paling tidak Sepenempatnya gitu ya Jadi disana Dia membuka Sekolah Paut Untuk Membantu pelayanan Perdata Pak Joko ini Bagian berminat Madunya Ini asli Dan tidak ada Pengelolaan pabrik Hanya dikemas Dikemas Packingnya sudah bagus Karena Pendeta Hamba Tuhan ini Awalnya pengusaha Ya Dia pengusaha Lalu ditangkap Tuhan Untuk pelayanan Sampai rumahnya 7,9 M saja Dijual Untuk pelayanan Saudara-saudara Ya Jadi sekarang dia Dapat jalan ini Untuk membantu Pelayanan mereka juga Nah bagi saudara-saudara Yang mau membantu Ya silahkan Hubungi Ibu kebalanya Demikian rumuan Dan itu Sumber ganti Ya Saudara-saudara Betul Pak Joko yang pernah Pelayan Dapat kita disini Dia sering ke Kalimantan Ke Palembang Ke Palembang Itu ke daerah Kelompok Kelompok Orang yang suka Bajung loncat Dia berantau Tapi di situ Dia ada Buka sekolah Dan itu semua Non-kristian Di Kupang Ada 20 sekolah Tiap bulan Dia support Itu gaji guru Dari gaji guru 100 ribu Itu naik Jadi 220 Itu Pertolong Zaman Masih Kurang Masih Kurang Jadi Waktu kami Kunjungi Satu orang Sakit Jakarta Kita ajar bertemu Di sana Dan obat ini Ini kita Membuat bisnis Tapi untuk Bisi Bisi Kalau Madu ini Asli mahal Karena Madunya asli Mahalnya juga Asli Karena Madu biasa 30 ribu Ini harga 70 ribu Dia kasih harga 100 ribu Dan kita jual 100 ribu Sedara Kembal Menorong Guru-guru Di daerah Khususnya Kenapa kita bantu Guru daerah Yang Kristen Mereka Sangat Miris Kehidupan Jalan jauh Saya juga Melihat Itu Kita juga Kan kekumpang Pelayanan Membantu Abangkan Tuhan Melakukan KKR Kesempatan Ilayah Di sana Sedara Berdoa Ada juga Kemarin Kita Bantu Gereja Di Sumatera Boleh Tampil Ada gereja Di Sumatera Kecil ya Ada gereja Kecil Di Sumatera Sedang Bantu Gereja Kita juga Bantu Di Waktu Kemari Saya Berjalan Bagi Jeput Bama Saya Ke Sumatera Hati Saya Tergerak Untuk Apa Namanya Kita Datang Di Gereja Kecil Kecil Itu Bintinya Terbuat Dari Tapan Seperti Mimper Ini Dan Itu Sudah Berlalu Bawa Atap Jadi Kalau Ibarat Ada Sinat Seperti Raku Ini Tapi Tembus Cahaya Tembus Panas Dan Sepin Kita Dari Gereja Makedonia Membantu Mereka Untuk Pembangunan Gereja Bilih 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 Beli Semen Beli Kebutuhan Sedikit Cuma 50 juta Tidak Bayang Sedikit Sekarang Tapi Kita Bantu Kemarin Sekitar 8 Juta Dari Gereja Makedonia Sedara Sedara Mereka Masih Bukan Bantuan Saya Bingung Kenapa Gereja Kecil Ini Diminta Bantuan Sama Gereja Kecil Saya Bila Saya Masih Gereja Kecil Kita Masih Perlu Bantuan Yang Lain Saat Ini Gereja Sedang Memikirkan Bagaimana Mau beli Gereja Mau beli Rupo Bagaimana Mau beli Rupo Sebelah Gitu Ya Yang Harganya 6N Bukan 6N Itu 6N Nolnya Ada Berapa Tuh Berapa 9 Tanggung jawab Saya kasih 0 9 Nolnya 9 Tapi Setelah Setelah Kasih Dalam Tuhan Kita Harus Rendah Hati Dan Tahan Sama Tuhan Amin Belajar Tahan Sama Tuhan Ya Ada Seorang Ibu Berkata Bapak Masih Perlu Kenapa Memikirkan Yang Lain Nah Itulah Bekerja Tuhan Sebenarnya Kita Perlu Tapi Kenapa Memikirkan Yang Lain Kalau Kita Pikirkan Yang Lain Itu Nggak Akan Pikirkan Kita Amin Amin Jadi Kita Harus Belajar Rendah Hati Taat Dan Lemah Leput Kepada Tuhan Ini Tambahan Satu Gereja Berarti Ada Lima Gereja Yang Ada Lima Gereja Dua Gbdi Tiga Gbdi Nah Setelah Kasih Tuhan Ini Bukan Suatu Kebanggaan Tapi Ini Adalah Kepercayaan Tuhan Biar Kita Terus Pegang Sampai Kapanpun Tuhan Percayakan Sampai Tuhan Memakai Kita Dan Kita Kerja Dalam Kehidupan Sampai Tuhan Yang Sedangkan Mari Kita Sama-sama Makin Berdiri Bersyukur Kepada Tuhan Bapak Yang Ajaik Bapak Yang Luar Biasa Engkau Tuhan Yang Hebat Dan Berkasat Menohon Memimpinkan Mengajarkan Menyelamankan Kami Supaya Kami Belajar Kepada Bapak Desul Belajar Kepada Yesus Memikir Kuk Kuk Supaya Kami Bisa Bersama Sama Memikul Bersama Karena Dengan Tuhan Kami Bisa Maju Kami Bisa Belajar Lemah Membuti Bapak Dengan Tuhan Yesus Kami Bisa Belajar Rendah Hati Kami Bisa Belajar Taat Kepada Tuhan Taat Kepada Ruh Kudus Kami Tidak Mau Pelihara Kesembok Kami Tidak Mau Pelihara Yang Tuhan Kami Tidak Mau Pelihara Kecongkaka Yang Mau Kami Pelihara Yang Kami Jaga Keren Hati Seperti Kristus Tuhan Seperti Yesus Yang Luar Biasa Ajarin Kami Supaya Kami Tidak Minasai Tuhan Kami Tidak Mau Hanya Dipirtos Tapi Kami Mau Duduk Bersama Dengan Allah Bapak Dengan Tuhan Yang Ajarin Dengan Tuhan Yang Hebat Supaya Kami Menjadi Pemenang Bahkan Lebih Dari Bawah Pemenang Karena Kenapa Kami Bisa Lebih Daripada Pemenang Karena Kami Belajar Rendah Hati Pelajar Firman Tuhan Pelajar Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Buat Firman Pada Siang Hari Urapi Hambamu Tuhan Bapak Jah Tuhan Setiap Pelayanan Pelayanan Tuhan Kemanapun Kau Putus Beliau Bersama Rombongan Bersama Dengan Tim Bersama Sama Pengurapan Allah Menyertai Tanda Tanda Acaid Menyertai Pekerjaan Pemudus Di dalam Pelayanan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Bahkan Makin Banyak Orang Mendukungnya Bahkan Tuhan Tarik Dari Mana Mana Dari Utara Dari Timur Dari Barat Selatan Supaya Nama Tuhan Diperkuliakan Banyak Gereja Dipulihkan Banyak Haman Tuhan Dipulihkan Banyak Jiwa Jiwa Dibenarkan Bagi Kristus Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Berkati Kami Yang Datang Beribadah Pada Siang Hari Tuhan Berkati Supaya Kami Terus Memandang Kepada Tuhan Terus Bersadar Kepada Tuhan Terus Berharap Kepada Tuhan Terus Setia Beribadah Kepada Tuhan Datang Kepada Tuhan Supaya Kami Menjadi Saksi Juga Bagi Tuhan Saksi Yang Hidup Memberitakan Keselamatan Kepada Orang Orang Yang Diselamatkan Kepada Kepada Saudara Sahabat Kami Yang Berselamatkan Supaya Kami Bisa Membawa Kami Kepada Membawa Mereka Kepada Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Bapak Berkati Bangsa Kami Indonesia Berikan Daman Sejahtera Tuhan Berikan Sukacita Berikan Keabdilan Tuhan Yang Memimpin Bangsa Kami Dari Jakarta Sampai Kesabang Sampai Kemeroge Tuhan Tuhan Memimpin Bangsa Kami Bangsa Indonesia Tuhan Yesus Keputus Kalau Tuhan Yang Pertah Dari Bangsa Dari Maka Kenamayan Kejahgeraan Keadilan Tuhan Kemenangan Tuhan Tuhan Akan Terjadi Bangsa Kami Bangsa Indonesia Penuhai Jiwa Jiwa Terjadi Penuhai Jiwa Jiwa Terjadi 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 Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Berkata Perjalanan Kami Ke Jerusalem Bapak 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 Setiap langkah Tuhan Pimpin Setiap orang Yang bersama Sama Kami Tuhan Mengutus Kami Tuhan Berkati Jerusalem Berkati Orang Orang Yang bersama Sama Kami Langkah 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 Melangkah Melangkah Dengan Kaki Tuhan Melangkah Dengan Rencana Tuhan Melangkah Dengan Panggilan Tuhan Melangkah Dengan Firman Tuhan Di dalam Nama Yesus Kristus Terima Kasih Terima Kasih Bapak Terima Kasih Pasir Yang Mereka Petuh Tuhan Terima Tolong Kereja Kereja Tolong Tuhan Tolong Tuhan Yang mengandalkan Lututnya Tuhan Yang mengandalkan Sawahnya Tuhan Yang mengandalkan Perkumunahnya Tuhan Oh Tuhan Tolong Mereka Tolong Mereka Tuhan Tolong Mereka Bapak Presanta Bagi Tuhan tak ada yang bisa baik Dan bagi Tuhan tak ada yang takut Terpucilah Tuhan yang kami puji Kami juga berdoa Pembangunan gereja makhidunia Berkati GGBD makhidunia Pembelian rukuh Tuhan berkati Kami percaya Tuhan Tiga rukuh tergenap Ini di dalam dalam Karena Tuhan yang memberi Tuhan yang menyatakan Tuhan yang memberikan Job description Tuhan yang memberikan kebahan Tuhan yang memberikan gedungnya Tuhan yang membangun Dan nama Tuhan yang dipermulia Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Supaya kami menjadi jemaah Tuhan Apa Tuhan pelayan Tuhan Yang lemah-lembang Yang merudah hati Yang belajar kepada Kristus Yang memikul membangun Memberitakan Injil Menyelamatkan Bagi Sebentar kami kembali Tuhan Kami mau siapkan hati kami Terima berkat Daripada alam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan akan laki-laki Kepada alam Bapak Ibu yang diberkati Salih-salih Kristus Yang dikasih Kristus Terima berkat Daripada alam Bapak Ibu yang diberkati dan saya bernama iman bernama kudus bernama ilman Allah karena bernama kita tercatat dalam buku ilman Allah Bapak Resolga diberkatilah kita di rumah Tuhan diberkatilah kita di rumah kita sendiri diberkatilah kita di kantor di lapangan, dimana saja Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin Bapak Bapak di makasih Bapak di makasih Bapak di dalam Tuhan 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 Makasih Amin Tuhan Tuhan Memberkati kita semua Amin Amin